Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, rekan-rekan, pemirsa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat slide presentasi. Saya coba ya. Saya buka slide presentasi dari PowerPoint. Ini sudah ada slide yang blank. Masih kosongan ya. Untuk membuat slide presentasi, awalnya biasanya kita membuat backgroundnya lebih dulu. Ini sudah ada background yang ditawarkan oleh PowerPoint. Nah ini misalnya ada ini ya. Ini ya. Ini ya. Berbagai macam. Misalnya kalau kita klik ini. Maka di sini ada empat varian ya. Pilihan lagi yang berbeda warnanya. Ya. Sama seperti ini. Nanti ada varian lain di sini. Di sini. Kita coba yang ini. Kita klik di sini misalnya. Ini ada sub-judulnya ya. Misalnya ini judulnya. Terus kemudian yang kat sini ini sebagai sub-judul. Kita tengahkan ya. Terus kemudian kita besarin. Kita pakai yang ini. Kemudian bisa kita tebalin. Kemudian bisa kita ganti-ganti jenis judisannya. Misalnya kalau kita ingin slide presentasinya dibawahin. Bawahin aja seperti ini. Kemudian kalau misalnya ini terlalu besar ya. Kita dikecilin ya. Kita blok dulu. Terus kecilin lagi. Nah. Jadi manis seperti ini. Membuat slide presentasinya. Sudah jadi ya. Slide pertama untuk judulnya. Namun Bapak Ibu silahkan bisa pilih jenis-jenis slide yang lain ya. Kemudian kita coba untuk membuat slide berikutnya. Ini kalau ini layoutnya seperti ini. Macam-macamnya. Ada yang layoutnya judul. Terus kemudian sub-judulnya ada dua. Silahkan Bapak Ibu pilih ya. Kemudian. Di sini misalnya Bapak Ibu tidak menginginkan. Desain background yang ditawarkan oleh PowerPoint. Nah Bapak Ibu bisa berkreasi di sini ya. Misalnya dengan solid fill. Solid fill ini artinya warna backgroundnya itu kosongan. Kita klik di sini. Warna backgroundnya kosongan. Boleh di sini klik hijau. Boleh di klik kuning, ungu dan sebagainya. Seperti ini. Kemudian silahkan di sini Bapak Ibu bisa menuliskan. Tentang judul atau temanya. Ini boleh. Misalnya di sini kita tulis. B.J.C. B.A.I. C.C. 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 Seperti ini. Kita besarin ya. Kita besarin. Kemudian kita tengahin. Kita tebalin. Ya. Nah seperti ini. Kita coba besarin ya. Seperti misalnya ya. B.J.C. B.A.I. Wah ini ada yang salah ini. Bukan uni tapi UIN ya. Kita sudah jadi UIN. Bapak Ibu. Beralih dari IIN menjadi UIN. Seperti ini kira-kira ya. Yang bisa dibuat dari background yang polos ya. Polos warnanya. Dan warnanya ini bisa terserah Bapak Ibu pilih ya. Kemudian berikutnya. Slide berikutnya kita buat. Misalnya. Bapak Ibu pilih yang kedua ya. Itu gradient field. Nah ini gradient field ini. Gradient field ini bisa dipilih warnanya ya. Silahkan disini ada berbagai macam. Dan walaupun disini kok hanya biru dan hijau ya. Tidak ini hanya sample ya. Nanti bisa diubah warnanya. Tidak seperti ini warnanya ya. Jadi misalnya saya pilih yang ini misalnya. Nah ini. Nah ini bisa dibuat tipe dari gradientnya. Linear. Kalau linear itu biasanya dari pojok ke pojok. Atau dari kiri ke kanan. Kanan kiri. Atas bawah. Bawah ke atas. Dan seterusnya ya. Ini namanya gradient. Yen. Kemudian. Arahnya ini. Nih. Arahnya nih. Banyak sekali tuh. Arahnya. Kiri ke kanan bisa kayak gini. Ya. Ya. Semenarik mungkin ya. Mungkin. Seperti ini. Seperti ada sinar dari sana juga bisa. Ya. Kemudian. Ini anglenya ya. Anglenya berapa persen. Dari. Munculnya itu. Si arahnya. Munculnya. Sinar ya. Misalnya dari pojok. Kiri atas itu. Nanti anglenya berapa persen. Ya. Kemudian ini namanya gradient stop ya. Di sini bisa diatur warnanya ya. Seberapa tebal. Seberapa jauh ya. Seberapa lebar warnanya. Ini bisa diatur ya. Di sini kebetulan hanya 3 gradient ya. Bapak ibu bisa menambahkan gradientnya di sini ya. Kemudian warnanya itu bisa ditentukan di sini. Klik dulu ya. Blok dulu. Atau klik dulu si gradient stopnya. Kemudian. Atur warnanya. Atur warnanya di sini. Ya. Misalnya. Bapak ibu ingin dari kuning ya. Boleh ya. Atau putih dulu. Terus kemudian gradient yang kedua. Misalnya ini putih dulu ya. Misalnya ini putih dulu yang kedua yang kita ganti ya. Nah. Misalnya. Dengan kuning ya. Kuningnya aja. Tidak langsung kuning yang terang ya. Kuning yang tipis-tipis dulu. Boleh ya. Nah. Seperti ini. Saya cari yang menarik yang mana kuningnya ya. Nah. Gitu. Nah. Silahkan ya. Misalnya seperti ini. Nah. 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 Seperti ini. Jadi bisa buat pelangi seindah mungkin. Semau bapak ibu. Ya. Kemudian mungkin di tengahnya ada merah-merahnya. Boleh. Merahnya kayak apa ya. Terus bapak ibu. Bapak ibu. Banyaknya merahnya seperti ini. Boleh. Nah. Terus. Merah disininya ya. Kita tambah lagi misalnya. Nah. Ini bisa ditambah. Bisa dikurangi gradientnya. Ini kita klik disini. Nah. Ini tambah nih. Tambah warna. Nah. Misalnya disini. Merahnya disini. Terus disini bisa diganti ya. Dikanti warnanya. Terus bapak ibu. Milih yang mana. Ya. Misalnya habis merah itu. Disini ada gradasi kesini. Ini lagi. Atau lebih terang kesini. Nah. Bapak ibu ya. Merahnya kemana ya. Atau mungkin dari sini. Agak kesini ya. Baranya. Nah. Seperti ini. Boleh ya. Nah ini. Nanti diatur ya. Bapak ibu. Atur. Atur dengan baik. Posisi warnanya. Kok ini merah ya. Nah ini. Kalau merah tidak begitu suka. Ya merahnya sedikit aja. Terus kemudian disini. Dan merah yang terakhir ya. Bisa. Mungkin berbalik dari merah. Kemudian. Keijaujauan. Ya. Nah ini. Bisa. Diatur. Setiap binggian rupa. Sehingga menarik ya. Kreativiannya itu menarik. Ini kreativitas dari. Bapak ibu ya ini. Di bagaimana kreativitasnya. Inovasinya. Dalam. Membuat. Background yang warna-warni ya. Ini kreativiannya seperti ini. Ya. Boleh nanti dibalik. Misalnya. Direksinya itu tidak begitu ya. Misalnya. Direksinya itu dari. Ini kesini. Ya. Boleh. Ya. Dari berbagai macam. Ya. Ini namanya. Gradien ya. Bisa bermacam-macam. Gradiasi. Ya. Itu ya bapak ibu. Kemudian bapak ibu. Kalau misalnya. Bapak ibu. Pilihnya disini ya. Pilihnya disini. Itu. Disininya ya. Tidak linear ya. Pilihnya misalnya radial. Nah kalau radial itu lingkaran bapak ibu. Nah ini. Seperti ini. Radial ya. Nah kemudian kalau misalnya rectangular. Ya. Nah rectangular itu tergantung. Ininya juga. Direksinya. Nah seperti ini. Kalau di tengah maka seperti TV ya. Tuh. Ya. Jadi. Berbagai macam. Tipu. Juga. Berbagai macam. Direksinya. Atau arahnya ya. Itu ya. Bapak ibu. Nah kalau yang bawahnya silahkan. Ini ada path. Ya. Ada. Ini. Ya. Set ya. Oke. Silahkan bapak ibu ya. Silahkan pilih ya. Sesuka bapak ibu ya. Begitu. Ini misalnya. Slide ketiga. Kemudian. Berikutnya. Kita. Pilih lagi ya. Bawahnya ya. Ini ada. Picture or texture fill. Nah ini. Backgroundnya itu sudah ada. Ini seperti ubin. Marmer. Keramik ya. Ini. Seperti ini. Bagus menurut saya. Ini bagus-bagus ya. Nah ini seperti keramik. Dan juga ada yang seperti ikan. Nah seperti ini. Ya bapak ibu. Kemudian. Dari yang seperti ikan ini. Bisa transparansinya itu. Diubah-ubah ya. Seberapa terang bapak ibu suka. Kemudian disini. Bisa ya. Offsetnya ya. Bisa digerak-gerakan tuh. Kemana. Ke kiri, ke bawah, ke tengah. Miring kiri, miring kanan. Itu bisa. Seberapa lebat. Seberapa kelihatan besar ya. Atau kecil si ikannya itu. Bisa. Terus kemudian line-nya ini bisa ya. Ini diarah-arahkan ya. Bisa. Bisa di senternya bisa ya. Nah itu. Bisa. Dan ini ada bentuk yang lebih menarik. Misalnya bapak ibu ingin biar kelihatan seperti bercakap-cakap itu ya. Ininya. Namanya mirror ya. Mirrernya ya. Mirrernya bisa horizontal ya. Seperti itu. Bikannya bercakap-cakap ya. Atau vertikal. Nah seperti. Bisa. Mirrernya itu cermin. Ini sangat menarik. Bapak ibu silahkan. Bapak ibu gunakan ya. Untuk kreasi background kita. Kemudian berikutnya. Kita beralih ke slide berikutnya ya Bapak ibu. Nah. Misalnya Bapak ibu ingin di sini. Tadi ada yang belum ya. Picture yang dari insert ini. Nah ini ada beberapa pilihan. From a file artinya. Dari device atau laptop komputer kita. Kemudian stock image. Ini memang stock image dari powerpoint yang harus terhubung dengan internet. Internet. Lalu di bawahnya di sini adalah online pictures. Ini picture yang kita ambil dari browser. Misalnya dari Mozilla atau dari Chrome. Kita coba yang di sini. Kebetulan ini sudah terhubung internet ya Bapak ibu. Saya pilih yang kedua ini karena di sini sudah ada dan kita tinggal milih ya. Saya lebih suka pilihnya yang kalau kayak gini ini tinggal milih aja ya. Kemudian saya stock untuk gambar juga tidak begitu banyak ya. Makanya saya pilih yang dari sini. Ini banyak sekali ya Bapak ibu. Silahkan. Ini ada yang menarik. Dan ingat ya Bapak ibu. Kita klik ini ya. Kalau tidak ada logo premium seperti ini berlian. Berarti gratis. Kalau ada misalnya di baris ketiga kalau masalah ya. Nah ini. Baris ketiga ini ada lambang berlian. Artinya kita harus per case atau bayar untuk mendownload gambar tersebut. Kita pilih yang ini misalnya ya. Kita klik. Nah ini ya. Bagus ya. Kalau kita ingin beri kata-kata silahkan di sini. Textbook ya. Kemudian kita ambil kata-katanya kayak apa. Kita sesuai dengan materi atau fokus yang akan kita carakan. Misalnya. Misalnya. Raihlah. Kita. Kitamu. Setinggi. Langit. Atau gantungkan cita-citamu setinggi langit. Itu juga bisa ya. Tapi. Kita pilih. Raihlah aja. Biar benar-benar bisa kita raih. Oleh anak-anak kita tentunya ya. Nah ini. Bisa seperti ini. Ditebalin. Kemudian ditengahin. Ya. Nah seperti ini. Warnanya boleh ya. Si huruf itu boleh diwarnain ya. Silahkan Bapak Ibu. Warnain ya. Warnain. Yang kontras ya. Sekali lagi yang kontras. Dengan. Ininya. Misalnya. Ini dengan. Biru ya. Bisa. Dengan ungu juga bisa. Ya. Sebagus mungkin. Atau dengan merah juga boleh. Dengan merah juga boleh sini. Lailah. Cita-citamu. Setinggi langit. Ya boleh. Misalnya. Pakai ini. Boleh. Railah cita-citamu. Tetinggi langit. Ini bagus. Ingat Bapak Ibu. Membuat slide itu. Kata-katanya jangan terlalu banyak. Ya. Nanti kata-katanya itu. Singkat-singkat aja. Yang lebih banyak itu. Bagaimana kita menerangkan. Ya. Gambarnya itu harus. Memvisualisasikan. Apa-apa yang kita terangkan. Makanya kita cari gambar-gambar yang sesuai. Ya. Kemudian kita coba. Berikutnya. Slide berikutnya ya Bapak Ibu. Ini disini. Ya. Ini misalnya Bapak Ibu juga ingin ambil pictures ya. Ambil pictures lain disini. Ambilnya dari insert ya misalnya. Bedanya ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ambilnya dari sini. Ya. Ini langsung nge-block tadi. Langsung nge-block ini dan. Kita tidak punya kesempatan untuk. Meng-edit. Kalau ingin meng-edit. Maka ambilnya dari sini. Ya. Kita ambil yang blank dulu tadi. Ya. Yang blank dulu disini. Kita ambilnya yang blank yang paling bawah. Ya. Nah. Yang blank. Tadi. Nah. Ini yang blank. Kemudian. Insertnya dari sini. Kalau ingin kita mengatur. Gambar kita. Misalnya dari sini ya. Sini. Kita cari background yang bagus. Biar. Nanti kita bisa. Menentukan. Kata-katanya ya. Sesuai dengan kata-kata saya. Ingin misalnya. Fokuslah. Atau. Analisislah ya. Ini kan kalau pendidikan biasanya seperti itu ya. Fokuslah dalam. Belajar atau konsentrasilah dalam belajar ya. Misalnya seperti itu ya. Kita cari. Mana yang sesuai ya. Kata-kata itu ya. Dan ini berganti-ganti posisi ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kaget. Dan selalu update ini. Ya. Karena dari internet. Dan seperti ini. Nah. Ini gambar yang dari sini. Tidak. Satu slide ya. Jadi. Kita bisa geser ke kanan atau kiri. Misalnya saya ingin geser ke kiri. Gini. Nah. Bapak Ibu. Ketika kita ingin. Membuat besar itu. Jangan dari. Tengah-tengah ini. Nanti bisa blur. Terjadi distorsi. Gambar. Ya. Warnanya itu. Bisa ngeblur. Atau. Si. Gambarnya ini. Tidak bisa. Sesuai dengan. Gambar tersebut. Jadi. Misalnya. Loopnya ini bisa. Lonjong ya. Tidak. Tidak pantas sebagai loop. Ya kan. Nah. Kita kembalikan. Di ini. Nah. Bagusnya memang dari. Pocok-pocok. Bapak Ibu. Kalau ambil dari pocok. Ini. Biasanya gambarnya itu. Masih. Pada. Ukuran. Dimensi yang. Tepat. Ya. Kemudian. Saya ingin. Ini saya tambahkan. Karena ada kata-kata di sini yang. Cukup panjang ya. Misalnya ya. Dan kalau. Segini tidak bagus. Masa di sini ada. Kupisnya ya. Maka. Saya ingin membuat. Gradasi. Biar. Si gambar ini. Foto ini. Tampak menyatu dengan background yang di sini. Misalnya saya ambil di sini. Insertnya ya Bapak Ibu. Insertnya dari sini. Nah. Dari sini. Dari sini. Seperti ini. Lalu ya Bapak Ibu. Di sini. Gradiennya seperti apa. Nah. Di sini. Kita ambil ini ya. Dulu. Putih. Terus kemudian. Ya. Jadi kita tidak pakai outline. No outline. Kemudian gradientnya seperti apa. Bapak Ibu. Perhatikan. Bahwa ini nanti. Harus sesuaikan dengan warnanya. Ya. Warna. Di. Sampingnya. Ya. Harus sesuai. Ya. Misalnya. Yang sesuai itu yang mana. Ya. Warna yang sesuai dengan. Sampingnya itu. Ya. Misalnya. Di sini. Ini saya kasih putih dulu. Ya. Putih. Misalnya ya. Putih. Nah. Ini berarti arahnya yang tidak benar nih. Arahnya dari. Kiri ke kanan. Harusnya ya. Harusnya dari kiri ke kanan. Misalnya. Ya. Kemudian. Nah. Ininya. Jangan radian. Ya. Ini air. Arahnya dari kiri. Ya. Kemudian. Warnanya. Ya. Warnanya. Ini. Ini misalnya ya. Ini. Ini. Biar bagus gitu ya. Nah. Seperti ini. Kita. Arahnya. Seperti itu. Terus. Warnanya. Kita cari yang. Sesuai. Nah. Karena yang sesuai yang mana ya. Kira-kira. Nah. Kira-kira. Ya. Atau ini. Nah. Ini ada beberapa warna yang. Kira-kira bisa. Sesuai ya. Seperti ini. Nah. Kemudian. Ini ada gradient berikutnya. Gradient berikutnya. Warnanya kayak apa? Ini tidak boleh biru ya. Karena. Warna sebelahnya itu bukan biru. Ya. Maksud ya. Jadi. Harus sesuai dengan warnanya. Sesuai dengan warna yang ada. Ini bisa. Biterang. Ini. Ya. Ini bagus dan sesuai. Ya. Nah. Seperti itu. Ya. Jadi. Seperti itu. Ya. Jadi. Bisa. Bagus ya. Bisa bagus. Ya. Seakan-akan. Kesana itu semakin. Putih. Ya. Begitu Bapak Ibu. Kita coba. Ya. Gerakan. Gerakan. Sendiri. Bapak Ibu. Ininya. Gradient stopnya. Kan. Seakan-akan itu. Ada. Perubahan warna. Ada gratis. Ini ada. Perubahan warna ya. Ini ya. Ya. Nah. Tapi Bapak Ibu bisa bikin yang lebih menarik. Boleh. Kalau. Pandai sekali mengubah gradasi-gradasinya. Ininya mungkin bisa dikecilin. Terus kemudian ke kirinya seperti pelangi. Seperti pada slide ketiga. Itu juga boleh. Silahkan. Sesuka Bapak Ibu. Ya. Oke. Dan ini juga bisa ditambah ya. Ini ditambahkan di sebelah sini ya. Kita tambah. Ininya. Gradient stopnya ya. Bisa. Silahkan Bapak Ibu tambah. Bisa ditambahin. Boleh. Boleh ditambahin. Bapak Ibu. Bapak Ibu sendiri ya. Ini misalnya tambahkan warnanya apa ya. Yang lebih. Mirip lagi ya dengan warna itu. Yang mana ya. Yang ini. Bisa seperti ini. Oke. Ya. Boleh. Ini namanya. Dada. Dada. Silahkan. Seperti ini misalnya ya. Kemudian. Ini nanti. Bisa. Apa. Dikinikan. Diket sini. Boleh. Boleh. Terus kemudian. Berikutnya. Bapak Ibu bisa. Bikin. Kata-katanya di sini. Boleh. Kata-katanya di sini. Boleh. Ini bisa. Ternyata seperti ini. Karena di sini tidak. Pakai outline. Seperti itu. Misalnya di sini mau kita bikin insertnya ya. Ya. Boleh. Setelah perbedaan antara ilmu. Yang satu. Dengan. Yang. Lain. Nah. Bikinnya. Nah. Ini. Misalnya seperti itu aja ya. Ini. Bikinnya misal. Ini. Bisa. Dikreaskan oleh Bapak Ibu. Ya. Bagaimana. Nah. Bisa. Seperti itu. Ya. Nah. Ini bisa. Bisa disinikan. Dikinikan. Biar seakan-akan. Nah. Terjadi sesuatu yang. Manis disitu. Ya. Ada perbedaan. Ada. Loopnya. Jadi kan ini. Bisa makin manis gitu. Ya. Dikreasi namanya. Begitu Bapak Ibu. Kita buat slide berikutnya ya. Ini. Sebenarnya Bapak Ibu. Ini ada. Yang namanya. Battenfield. Ini seperti. Bajunya. Bahan baju ya. Atau mungkin sarung. Ada seperti ini. Battenfield ini. Boleh Bapak Ibu pilih. Warnanya juga. Sangat beragam ya. Seperti tadi. Warnanya. Bisa ada kuning. Ada. Ungu. Ya. Bagus-bagus sekali ini. Menurut saya ini sangat bagus juga. Ya. Bapak Ibu silahkan pilih ya. Dan ini bisa. Warna yang lebih tua. Yang muda. Yang. Jenisnya seperti ini. Seperti itu ya. Banyak sekali ini. Banyak sekali. Warnanya. Dan kita bisa. Menyukainya. Begitu ya. Bapak Ibu. Nah. Kemudian. Berikutnya. Saya ingin. Berkreasi di. Foto-foto saya. Misalnya. Untuk menyampaikan. Pelajaran. 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 Ada dalam. Misalnya. Dalam ilmu pendidikan. Terutama pendidikan dasar. Atau pendidikan. Dasar. Ya. Ya. Atau pendidikan. Dekan ya. Klik. Nah. Saya coba ambil. Fotonya itu tidak satu. Tapi. Tiga ya. Foto kita gabung. Kita gabung. Tidak. Tiga. Kita klik. Nah. Ini. Ternyata. Tiga ya. Ini kalau. Kayak gini. Belum bisa. Ini masih menyatu ya. Supaya bisa. Kita ginikan aja. Tidak. Tidak. Ternyata. Ini ukurannya sepertinya berbeda ya. Satu dengan yang lain. Ya. Untuk mengukurnya. Berarti Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Tidak. Top. Tidaknya. Ya. Terus kita pakai ini. Namanya line. Line top misalnya ya. Untuk melihat. Ya. Mana yang perlu. Buang ya. Kita pakai crop ya. Ternyata ini ya. Selalu meluncuk ke bawah. Kita klik aja di sini. Kita pakai crop. Ini. Kita crop. Kita. Cropnya segini. Rata kiri kanan. Kita enter. Nah. Tuh. Sudah sama. Ya. Kemudian. Ternyata. Kayaknya sih. Panjangnya berbeda ya. Nah. Ini panjangnya berbeda. Maka kita harus. Taruh. Yang misalnya. Nah. Di sini. Nah. Untuk. Supaya panjangnya ini. Agak sama. Tidak. Kita bisa beginikan. Tidak. Tapi nanti juga bisa berbeda. Ininya. Ternya. Ya kan. Nah. Mending kita sesuaikan aja. Kita mengalah ya. Nah. Ini kalau ingin. Di tengah. Ya. Line-nya center. Ya. Line-nya pakenya. Center. Line-nya ini. Line-nya pakai center. Line-nya pakai center ya Bapak. Itu. Terus. Terus. Nah. Ini lain-nya pakai center ya. Nah. Di tengah. Berarti yang kita crop. Itu. Pinggir-kiri. Pinggir kanan misalnya. Nah. Boleh ya. Cropnya pinggir-kiri. Pinggir kanan. Beba. Biar rata dengan ini. Yang bagian tengah. Kirinya. Kanannya. Bisa. Bisa. Sama dengan bawahnya. Ini juga. Ya. Bisa crop. Biar. Kiri kanannya itu sama. Ya. Ini juga. Kiri kanannya. Ya. Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu. Coba ya. Sudah rata ya. Rata. Saya taruh di sini. Saya taruh di sini. Ini tadi. Besarin jadi. Ini ya. Nah. Ya. Pas. Ya. Nah. Bagaimana. Supaya. Ini kan mungkin. Antar foto ini. Tidak sama ya. Supaya sama. Pak. Pakainya ini. CD line. Oke. Distribute. Horizontally. Nah. Langsung. Ukuran antar. Gambar itu bisa sama. Distribute. Horizontally. Ya. Kemudian. Bapak Ibu. Saya ingin. Bentuk dari gambarnya itu. Berubah. Maka kita pakai ini. Croft shape namanya ya. Croft shape. Nah. Ini. Silahkan pilih yang mana. Bapak Ibu. Ya. Misalnya. Bentuknya. Biar. Agak lucu ya. Agak lucu seperti ini. Ini Pak. Nah. Tapi. Sepertinya kurang bagus ya. Kita coba. Croft shape nya itu yang. Lebih menarik. Ya. Lebih menarik yang mana. Boleh ya. Bapak Ibu. Silahkan kreasi. Bapak Ibu. Ini sangat diputuskan. Ini misalnya. Bapak Ibu ingin kreasinya ada yang. Seperti oval. Ya. Boleh. Seperti oval ya. Bapak Ibu. Misalnya. Ovalnya disini. Nah. Seperti oval tuh. Ya. Nah disininya. Jangan oval ya. Croft shape nya. Apa ya. Kira-kira. Bapak Ibu sukanya yang mana. Ya. Ini. Misalnya. Croft shape nya seperti ini. Seperti ini. Nah. Ya. Seperti apa lagi. Misalnya. Beda lagi ya. Bagaimana sesuka. Bapak Ibu aja. Yang mana. Yang sesuai ya. Dan. Mungkin. Bisa disesuaikan dengan. Kaedah dari materi yang. Bapak Ibu punya ya. Ya. Seperti itu. Ini dibawahnya juga. Bagus-bagus nih. Ya. Bentuknya. Silahkan Bapak Ibu pilih. Misalnya. Bapak Ibu ingin milihnya yang ini. Nah. Boleh. Seperti. Ya. Seperti itu. Untuk gambarnya. Kemudian. Bapak Ibu ingin. Beri disini. Misalnya. Ya. Seti sini. Text box nya adalah. Ini ceramah. Nah. Ceramah. Kemudian disini apa. Nah. Seperti. Bisa. Perol D. Bapak Ibu untuk. Mengkopi nya. Nah. Itu ada lagi. Ada lagi ya. Ini tinggal geser aja. Ya. Ini tinggal ganti. Katanya. Dan kita ukur ya. Kita ukur biar. Di ini. Di. Tulisan. Itu bisa sama. Drama ini. Mungkin bisa ditulis. Tanya jawab. Begitu kan. Tanya jawab. Tanya jawab. Tanya jawab. Di sini. Tulis sebagai. Apa ya Bapak Ibu. Sebagai misalnya. Diskusi. Ya. Kita ditengahkan. Terus ya. Kurang kecil. Nanti pakai distribute ya. Kalau horizontal. Maka distribute. Horizontally. Ya. Kalau vertical. Atas ke bawah. Maka distribute. Vertically. Untuk. Mengukur jarak antar ini. Ya. Begitulah. Ini pakai distribute. 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 Horizontally. Nah ini bisa. Nah itu pas. Bergerak sedikit. Berarti. Mengukur. Darat yang. Berikan jarak. Kemudian untuk judul. Mungkin ini judulnya adalah. Strategi. Membelah. Daran. Ya kan. Ini bisa ya. Insert. Ini. Boleh ya. Atau textbook. Nah. Ini tulisannya. Strategi. Pembelajaran. Ini kita. Tengahkan. Kebalin. Ya. Kemudian besarin. Berarti pembelajaran. Seperti ini. Saya kira. Paham tidak. Menarik ya. Nah ini bisa. Ini Bapak Ibu. Dikasih. Warna ya. Karena background dari. Tulisannya. Atau tulisannya dikasih warna juga bisa. Biar. Bisa. Perbedaannya. Ini kasih. Atau. Background keseluruhannya ya. Jangan hanya. Disininya ya. Tapi. Di background keseluruhannya. Itu bisa. Tahu. Ininya. Tulisan juga boleh. Diganti. Misalnya. Boleh. Nah. Boleh. Silahkan Bapak Ibu. Kreasikan. Warnanya juga bisa. Diubah. Ininya juga bisa. Oke. Kan. Top 2 ya. Nah. Teruskan. Terus. Terus. hanya merasa kurang besar kita akan disarin ya baik tulisan maupun gambar-gambarnya kita nanti kita disarin kan Bapak-Ibu karena yang menurut Bapak-Ibu itu memang kurang besar ya kita disarin yang kami jawab kurang besar ya ya nah seperti ini kalau misalnya ini background warnanya kurang ini pak kurang main karena hidunya sama-sama gelap cari yang jangan gelap yang jangan gelap atau Bapak-Ibu ngeblok terus kemudian cari warna sendiri bisa ya ini kan hanya segini ya nanti bisa disini bisa banyak so more color ya itu bisa ya ininya juga mungkin diganti aja jangan yang merah jadi yang merah merah semua di box itu kira-kira Bapak-Ibu untuk slide yang seperti ini kemudian berikutnya saya ingin menjelaskan bagaimana Bapak-Ibu akan menginsert ya slide yang berupa video ini kalau berupa video boleh disini Bapak-Ibu video ya bisa diinsert disini ya ini dari device saja ya ini ini ada video ya kalau gak percaya saya mainkan Bapak-Ibu ini video terus Bapak-Ibu bisa tarik kesini untuk memperbesar karena bentuknya memang berdekat setuju Kak kita coba bagaimana hanya ini video-nya terlalu ini pak terlalu pendek atau terlalu panjang kalau terlalu panjang bisa di ini bisa dikurangi ini kan diatur di trim Bapak-Ibu ini pengaturan dari video ini di playback ya terus Bapak-Ibu bisa atur kolumenya juga bisa dikrasin ya terus kemudian disini trim ini ini namanya trim misalnya saya tidak ingin yang pertama itu yang mahasiswa berjalan tidak usah langsung aja ke tengahnya aja disini boleh terus disini kehadiran saya juga gak usah terlalu lama disininya yang iklan-iklan kayak gini disini bisa boleh lalu berarti yang pinggir kiri ini yang awal sama yang akhir itu hilang kalau kita klik oke ini oke itu cepat Bapak-Ibu itu kira-kira Bapak-Ibu ini Bapak-Ibu bisa disini video terus kasih ini boleh misalnya kasih judul misalnya ini textbooknya disini terus boleh latarnya juga boleh dibuat disini video proses katakan aja proses pembelajaran boleh ini kita tarik kalau tulisan tarik dari tengah gak apa-apa gak pelur nah seperti ini kalau susah maka kita block aja kita besarin otomatis kita sendiri silin video proses pembelajaran disininya di-enter ya Bapak-Ibu kita tarik aja video proses ya 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 memang ini butuh ketekunan ya Bapak-Ibu ketekunan biar video yang kita buat bagus seluruhan dari seluruhan dari seluruhan dari slide yang kita buat ya itu kita tebalin belum tebalin mungkin kita pakai komik sang boleh disini disini komik sang boleh nah itu boleh berubah disini berubah jadi komik sang tulisannya kan boleh ini mungkin terlalu besar ya jadi 44 42 43 boleh silahkan sesuka Bapak-Ibu dan ini juga bisa di-eser ya jadi ini dari manis sekali ya ini bisa digeser ke tinggi juga ya tampak indah manis nanti yang tadi yang misalnya di slide sebelumnya sudah saya jelaskan menjadi background disini ya pakai gradasi warna ini berbagai macam ini ada pakai button fill ada apa untuk backgroundnya bisa Bapak-Ibu itu kira-kira Bapak-Ibu ya penjelasan tentang bagaimana cara membuat slide presentasi ya dengan berbagai kreativitas yang kita punya atau yang kita ambil dari powerpoint atau dari device atau dari internet ya terima kasih Bapak-Ibu sekali lagi atas perhatian dan kebersamaan ya selamat kalam klik ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih